Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya ya. Oke, seperti biasa, pada video kali ini aku akan memberikan sebuah reading bulanan untuk juda Taurus ya, Sun, Moon, dan Rising untuk peredit bulan Agustus 2024 ya. Oke, reading kali ini sepasangan umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disisukan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke, jadi untuk reading kali ini, aku akan menarik empat kartu saja ya, untuk bagian kehidupan terus untuk karir dan bisnis ya, untuk segi keuangan dan kisah asmaramu ya. Oke, Taurus langsung kita mulai saja ya, untuk reading kali ini ya. Sebentar Oke Oke, Taurus langsung kita mulai ya, yang pertama untuk kehidupan kalian ya, secara umum kartunya Ace of Swords ya, satu pedang yang melambangkan kecernihan pikiran ya, jadi secara umum bisa disimpulkan untuk bulan Agustus, pikiranmu tiba-tiba lagi cernih banget ya mampu berpikir cernih ketika menghadapi situasi apapun juga ya. Jadi silahkan gunakan logika dan akal sehatmu, gunakan kecernihan pikiranmu ketika akan mengambil tindakan dan keputusan apapun juga, Taurus selama bulan Agustus nanti ya. Jadi bagi kamu yang sudah mencari solusi ataupun jalan keluar, akhir-akhir ini tenang saja solusi baru akan lebih mudah kamu temukan. Ya, soalnya pikiranmu tiba-tiba tiba-tiba lagi terang. Ya, mampu berpikir lebih cernih, ya sambil mencari jalan keluar yang terbaik untuk memecahkan sebuah masalah nantinya selama bulan Agustus. Ya, bagian lain sepertinya memang kan itu mampu untuk berpikir cernih ketika mengambil keputusan, ya ketika ingin menyelesaikan masalah, ataupun ketika mengejar target apapun juga ya, selama bulan Agustus. Oke, sekarang kita lihat untuk bagian karir dan bisnis kalian ya. Kartunya lima pedang yang melambangkan kesulitan ataupun rindangan kecil. Jadi, sepertinya untuk bulan Agustus memang ada yang lagi mencoba ya, untuk menyelesaikan kesulitan yang pernah kamu alami selama ini. Ya, jadi barangkali mungkin ada sejenis kesulitan kecil yang pernah kamu lalui, Taurus, akhir-akhir nih ya. Misalnya mungkin ada yang lagi mencoba ya untuk menyelesaikan masalah keuangan, masalah di kantor, masalah di pekerja, mungkin lagi mencoba untuk mencari untuk mencari jalan keluar yang terbaik ya, untuk memecahkan masalah bisnis ataupun keuangan kalian masing-masing ya. Apalagi pikiranmu lagi jernih banget tadi satu pedang ya. Jadi, gunakan kejernihan pikiranmu untuk melangkah maju ke depan selama bulan Agustus ya. Jadi, coba untuk lebih bersabar lagi, Taurus ya. Oke, sekarang kita lihat untuk bagian keuangan kalian ya. Kartunya tujuh tongkat ya. Jadi, sepertinya untuk bulan Agustus memang ada perjuangan besar yang masih akan kamu lanjutkan, Taurus. Ya, jadi kira-kira apa perjuanganmu? Misalnya mungkin lagi berjuang ya dengan skot tenaga untuk mencari uang, berjuang untuk memperbaiki keuangan, ya untuk menyelesaikan masalah keuangan misalnya. Mungkin ada juga yang lagi sibuk untuk berjuang ya, berjuang untuk mengejar target dalam finansial dan keuangan ya. Jadi, sepertinya memang ada usaha, usaha besar yang masih akan kemelanjutkan, terutama dalam segi keuangan ya, selama bulan Agustus yang akan datang ya. Oke, sekarang kita lihat untuk bagian segi asmaramu ya. Kartunya King of Cups, si Raja Cawan ya. Jadi, ada yang lagi berhubungan dengan bintang Pisces, Scorpio, dan Cancer ya. Jadi, sepertinya untuk bulan Agustus, pikiranmu lumayan tenang kok ya. Mampu berpikir tenang, bersikap tenang, ketika menghadapi urusan dalam percintaan ya. Ini berlaku untuk single dan couple. Misalnya mungkin, mampu berpikir tenang, ketika ingin mendekati seseorang, mampu berpikir tenang, ketika mengambil keputusan ya, mampu bersikap tenang, dihadapan pasanganmu. Jadi, intinya memang hatimu itu lagi tenang kok ya. Tenang, kalem, terkendali, ketika menghadapi urusan dalam segi asmara ya. Jadi, silakan gunakan ketenangan pikiranmu, dan mempergunakan intuisimu, taurus ya, selama bulan Agustus yang akan datang. Nah, jadi secara umum ya, dengan katus atau pedang, untuk kehidupan kalian, bisa disimpulkan memang pikiranmu lagi cernih banget ya. Jadi, pergunakan kecernihan pikiranmu untuk mengambil tindakan dan keputusan apapun juga, selama bulan Agustus yang akan datang ya. Oke, teman-teman, kayaknya segitu dulu untuk readingnya ya. Semoga readingnya bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.